Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan menjelaskan Bagaimana kita mencari jurnal Untuk skripsi Untuk peseratan skripsi Yang menjadi syarat untuk ujian Terutama pada Brody Pendidikan Geografi Universitas Jumera Langkah pertama kita harus mencari dulu Dimana jurnal itu berada pada Sinta Ini websitenya Bisa di copy paste Kemudian kita mencarinya pada resource Kemudian pilih jurnal Untuk peseratan skripsi Memang sebetulnya tidak ada ketentuan Harus jurnal terindeks apa Harus internasional atau nasional Bebas tidak ada ketentuan itu memang Tapi karena kita meneliti Penelitian terkait dengan skripsi itu Memang berjalan sangat lama Kemudian cukup menguras banyak tenaga, waktu, dan biaya Maka sebaiknya kita memilih jurnal-jurnal yang tepat juga Yang dapat direkomendasikan Yang jurnal yang cukup berkualitas Nah, untuk level S1 skripsi Paling tidak jurnal yang harus kita bidik adalah Jurnal pada level Sinta 1 sampai dengan Sinta 4 Nah, ini kan S1, S2, S4 Kemudian cara berikutnya adalah Kita cukup memasukkan kata kunci Kalau untuk program studi pendidikan geografi Berarti kita cukup memasukkan kata kunci Misalnya disini adalah geo Ya, geo Saya tidak cukup Mengapa? Karena kalau kita memasukkan kata kunci geografi Maka kita akan kehilangan data jurnal Yang misalnya berasal dari bidang ilmu yang serumpun Misalnya dari geoscience Atau Jurnal-jurnal yang biasanya Menggunakan istilah lain lah istilahnya Sehingga kita cukup memasukkan kata geo ini Langsung kita searching disini Ya, maka akan muncul ada 56 jurnal Mulai dari Sinta 1 Ini ya, S1, S1 Ini Sinta 2 Level di bawahnya Kemudian sampai pada Sinta yang paling akhir ya Disini ada Sinta 5 Ya, Sinta 5 Sinta 5 Kita lihat masih ada Ya, Sinta 5 Ini yang paling akhir jagat ya Beringkat 56 Nah, kalau kita melihat Untuk posisi dari atas ya Kita cukup kalau kami merekomendasikan Mahasiswa cukup mengambil Rentang antara Sinta 1 Sampai dengan Sinta 4 Ya, jadi nanti kita bisa mengidentifikasinya dari Ini ada Ya, disini ada tulisan S1 Itu adalah Sinta 1 Kemudian ini adalah S2 Ya, kemudian Masih ke halaman berikutnya Masih S2 Ini adalah S3 Nah, S3 sudah level di bawahnya lagi Kemudian Masih ke halaman berikutnya Masih S3 Cukup banyak Ya, kemudian Ya, barulah disini ada S4 Mulai nomor 32 Sinta 4 ya Ini Sinta 3 Ini Sinta 4 Nah, kemudian Sampai Kira-kira Disini ada Ya, nomor 47 Nah, itu jurnal terakhir yang bisa Apa Dipilih Ya, untuk Kepentingan Perseratan Ujian skripsi Ya, jadi kalau Di Universitas Sumber Memang Lebih baik kita memilih Jurnal yang berada di luar UNED Ya, karena memang Posisinya Dalam dunia publikasi itu Lebih sangat Diapresiasi Kalau kita mampu Menerbitkan Artikel penelitian kita Di luar Lembaga kita Nah, itu biasanya Berkaitan dengan Masalah Etika Ya, etika publikasi Meskipun Boleh juga Kalau kita Ingin menerbitkan Di jurnal Sendiri Ya, ini Jurnal Sinta 1 Di Indonesia Hanya ada 3 Yang berkaitan dengan Geoscience Ilmu kebumian Tapi yang fokus Pada geografi Hanya ada 1 Ya Kemudian Jurnal Sinta 2 Di Indonesia Yang berkaitan dengan Ilmu kebumian Ini cukup banyak Ya, tapi yang fokus Pada Ya, disini mulai dari Apa Geofisika Dari PMKG Ya Geomatika Ya, dari PIG Ya, ini ada Geoscience juga Ya, ini ada Forum Geografi Nah, tapi yang Fokus pada geografi Itu hanya ada 3 Ya Ya, ini disini ada Jurnal Geografi Universitas Negeri Medan Kemudian Geosfera Ya, dari UNED Kemudian Forum Geografi Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Ya, ini yang bisa Dipilih oleh Mahasiswa Kalau misalnya Yakin Ya, artikel Penelitiannya Masuk ke Sinta 2 S2 Tapi hanya 3 Di Indonesia Kalaupun mau Ya Anda juga bisa Mengajukan Atau mensubmit Pada jurnal Yang terkait Misalnya dari Kalau misalnya Masih berhubungan Dengan geologi Penelitiannya Ya, berarti Nanti bisa Dimasukkan ke Libi Riset geologi Dan pertambangan Masih serumpun Atau Masukkan ke Ini JGET Geoscience Ini lebih luas lagi Atau Kalau tidak Pede dengan Artikel Hasil penelitiannya Anda bisa Memilih Level yang Lebih rendah lagi Di level Sinta 3 Karena Sinta 2 Hanya sampai Nomor 16 Ya Ini Nah, ini yang Biasanya ada Angka 0 disini Ya Nah, angka 0 disini Itu Ya Ini berkaitan Dengan Kemungkinan Ini Ya Apa Proses Akreditasi Yang Yang Tidak Berlanjut Ya, jadi Kalau disini ada Angka 0 Ini biasanya Proses akreditasi Dari kementerian Belum diperpanjang Sehingga Lebih baik Dihindari dulu Untuk yang Disini ada Angka Impactnya 0 Karena ini Belum Dilanjutkan oleh Kementerian Riset Dan teknologi Tapi kalau Ada impactnya Berarti masih aktif Ya Nah, ini Sinta 3 Cukup banyak Sinta 3 Di bawah Intinya Semakin Ke arah Sinta 1 Maka akan Semakin Split masuknya Ke arah Sinta 4 Ini akan Semakin mudah Dan kami Merekomendasikan Ya, untuk Level skripsi Ya, kalau misalnya Anda tidak terlalu yakin Dengan hasil Skripsi Anda Untuk Dipublikasikan Ya, cukup Men-subfit-nya Pada Sinta 4 Ini bisa Memilih Pada Nomor 32 Sampai Dengan Nomor Nomor Ini 47 Ya, itu Saya kira Jurnal yang perlu Direkomendasikan Ya Yang merekomendasikan Mau ada Sinta 1 Sampai dengan Sinta 4 Nah, kalau Anda yakin Ya, berarti Silahkan Submit Kirim kepada Misalnya Anda Yakin dengan Penelitian Anda Berarti Kita cukup Memilih Pada Ini Sorry Kita pilih Pada jurnal Yang Levelnya di atas Sinta 1 Atau Sinta 2 Memang Untuk prosesnya Lebih sulit Semakin ke arah 1 Ini lebih sulit Semakin ke arah 4 Atau 6 Ini akan lebih mudah Kalau Anda yakin Misalnya Masukkan ke jurnal Misalnya Jurnal Geografi Universitas Negeri Medan Cukup Klik di sini Ya, Anda langsung Akan dikirimkan Ke halaman Di Sinta Kemudian ada Websitenya Klik di website Ya, di website ini Nanti Kita akan langsung Menuju Pada Halaman Websitenya Jurnal Geografi Ya, mudah-mudahan Ini sudah Nah Ini Anda Bisa langsung Mengirimnya Di sini Pada bagian Submission Jadi Sebelum kita Mengirim Anda baca Harus membaca Autor Guideline Panduan Penulisan Setelah dibaca Semuanya Langsung Register Dan Login Untuk Unsubmit Artikelnya Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih